So setelah si Hani ini gue putus, disitulah sebenernya petualangan gue yang sebenernya dimulai gitu Dimulai petualangan gue menelusuri, menempa mental gue gitu Mentalnya itu dirubah dari mental cowok loyo, dirubah menjadi mental ya Berdikari mindset of abundance gitu kan Lewat apa? So disitu, karena udah jomblo waktu itu Akhirnya gue menggila, gue main Tinder lah Gue main Tinder dengan tujuan bukan nyari pacar Tapi tujuannya itu emang mau ngelatih diri untuk bisa punya mental yang lebih oke lah Buat ngobrol sama cewek, buat kenal sama cewek Sebelumnya pun sebenernya gue udah punya banyak temen cewek Karena gue kuliah sastra, so temen gue basically banyakan cewek But itu gak cukup gitu Meskipun gue temennya banyak cewek, gue udah gak kaguk ngobrol sama cewek kayak dulu Tapi gue merasa gue masih butuh kenal lebih banyak cewek lagi Supaya akhirnya gue tau segala jenis tipikal cewek Dan tau lah gimana how to handle masing-masing tipikal cewek itu gitu kan Akhirnya gue main Tinder lah Dan kebetulan gue gabut, waktu itu gue baru lulus kuliah Dan gue bener-bener belum ada kerjaan Plus gue belum kuliah lagi Gue tuh baru kuliah lagi ya sibuknya baru tahun 2019 lah Akhirnya baru kuliah lagi So di full setahun 2018 akhir sampai 2019 akhir gitu Gue bener-bener gila main Tinder banget Seminggu ketemu sekali minimal Gue lo bayangin tuh Selama setahun full main ketemu minimal sekali seminggu So kadang-kadang ketemu sekali 2-3 orang Kadang-kadang juga penang So bisa dibilang tahun 2019 periode ini itu di season itu Gue ketemu lebih dari 50 orang lah Dan itu bener-bener membuat gue banyak belajar banget tentang Menjadi ya high value male Deketin cewek Atau juga gimana biar gak bikin ilfil Gimana biar gak menjijikan Apa yang harus dilakukan Itu bener-bener gue belajar banyak disana gitu Karena ya gue ketemu dengan berbagai macam jenis cewek Ada cewek yang minderan Ada cewek yang tajer dan sombong Ada cewek yang sok cantik Ada cewek yang emang cantik tapi humble Blah-blah segala macam Semuanya ada banyak gitu Dan gue juga banyak melakukan kesalahan-kesalahannya Jadi pelajaran buat gue Let's say gue melakukan hal-hal yang bikin ilfil Melakukan hal-hal yang benar juga Gue akhirnya tau Apa yang salah Apa yang benar Disitu bukan berarti juga gue gak ditolak juga Maksudnya Bukannya ditolak buat pacaran Tapi kadang-kadang ditolak gak Buat ngajak jalan ditolak gak kadang-kadang Ditolak juga Tapi disana gue belajar bahwa Ditolak itu adalah suatu kepastian Itu adalah suatu ya emang akan ada Dan disana gue belajar bahwa Lo gak perlu baper kalau ditolak X to Tinder Tujuan gue bukan cari cewek Dan juga bukan aneh-aneh gitu ya Emang tujuannya itu buat Melatih mental lo juga Supaya menjadi mental berdikari Sebenernya gitu Dan so far Itu bener-bener merupakan Fase dimana Gue bener-bener berubah total Drastis dalam arti mindset Karena selama ini yang gue berubah adalah Lebih ke style dan muka gitu kan Tapi disana gue belajar merubah Rombak total namanya mental gue gitu Gue banyak melakukan kesalahan Yang bikin ill feel Gue belajar juga Gue banyak melakukan hal-hal yang bener Yang ternyata disukain sama cewek Dan akhirnya gue tau gitu kan Dan disitulah Yang harus sebenernya Lo juga coba bisa ambil pelajaran Lo butuh latihan Gak cuman lo harus nontonin konten ini Tapi lo juga butuh latihan Karena percuma Mau nontonin konten ini Sampai bagimanapun Kalau emang mental-mental budak gitu Susah untuk dirubah Kecuali emang lo Mau melakukan yang namanya praktek So praktek lewat indra Adalah yang terbaik dan termudah Tapi sekarang ada corona So after corona Lo bisa coba main tinder Dengan tujuan ya untuk melatih Skill lah gitu kan Yang bisa dibilang Ini anjing gue tendangin juga Ini palanya ayam nih anjing Supaya gue tabrak anjing Oh iya sorry dikit Ada suara ayam bangsat nih Yang namanya rumah ada ayam Brengseknya gitu Ini ayam bacot banget gitu Membuat Kadang-kadang mood bikin video itu jatuh gitu Mangsialan lah ini ayam Lanjut ke cerita yang tadi tinder gitu kan So gue belajar banyak disana Dan disitulah gue menempat total Mental gue Berubah menjadi mental budak Mental cowok lo Ya menjadi ya mindset of abundance Ya bener-bener luar biasa gitu menurut gue Dan gue belajar banyak Gue sadar apapun yang gue Lakukan yang salah dulu Gue udah gak baperan Gue juga udah Mental udah Mental baja Itu yang paling gue suka Dan kadang ya baru jalan sekali Kadang gue yang ghosting Kadang gue di ghostingin Dan semua itu fine Semua itu part of the game Dan di ghostingin Atau ghosting itu adalah hak segala bangsa So lo gak boleh baper Kalau lo di ghostingin yaudah move on Lo nge ghostingin juga Lawannya gak boleh baper juga Karena ya itu hak segala bangsa Jadi ya disitulah gue belajar bahwa ya That's life gitu kan Itu Dan lo gak bisa menyalahkan keadaan Yang harusnya lo salahkan Kalau ada sesuatu kayak gitu Ya harusnya lo sendiri yang disalahkan Dan lo belajar apa salahnya Dari lo yang bikin sampai Dia misalnya kabur gitu misalnya Ya intinya Disana gue belajar bahwa Semua ada rumusnya lah Bukan rumus tapi lebih ke Ya intinya pokoknya Dari fase ini Season Tinder ini Itu gue belajar banyak Dan ya Disitulah gue merasa bahwa Tahun 2019 ini Merupakan puncak karir gue Karena ya Itu pertama kali dalam hidup gue Gue bisa ngobrol sama cewek Berbagai macam tipikal Dan sangat pede Genuin Dan juga ya Banyak yang suka lah Bisa dibilang kayak gitu Banyak yang mau jalan sama gue Itu kan momen dimana ya Mental gue tuh naik banget Dari seorang loser parah Jadi cowok ya Yang emang Yang gue harapkan dari dulu gitu Cowok yang emang Ya ada yang suka lah gitu Bisa dibilang Dan disitu gue juga belajar bahwa Kadang emang lo gak harus mikirin Apa yang cewek itu pikir kepada lo gitu Misalnya lo jalan Dan lo udah jadi genuine Dan genuine nya lo itu Menurut mereka itu cringe Atau bikin ill feel Yaudah Masalah Satu hal Yang paling penting adalah Menjadi high value male itu Yang penting lo itu Berpikir bahwa lo itu oke Dipikir sama orang lo oke Itu penting Tapi lebih penting lagi adalah Lo mikir bahwa diri lo sendiri itu oke Karena ya Kalau lo aja gak mikir bahwa lo itu oke Ya lo over gitu Lo udah selesai Lo udah game over Lo ya udah selesai Maka ada orang mau suka sama lo Kalau lo aja gak suka sama diri lo sendiri So Menjadi high value male sejati Menurut gue adalah suka sama diri sendiri Apapun kondisinya That's adalah Core of the core Yang menurut gue Gue dapetin di tahun 2019 itu Gue suka sama diri gue Apapun kondisinya Gue cinta gitu Gue bener bener Gue cinta sama diri gue sendiri Intinya kayak gitu Dan gak cuman karena Faktor eksternal But juga internal Nah dari sana Tahun 2019 itu Gue merasa ya Gue udah gak mungkin baper lagi nih Gue udah luar biasa Wow Gue udah unbeatable banget nih Udah kayak Thanos lah Bisa dibilang gitu Siapa cewek yang bisa bikin gue baper Gak ada gitu Gue berpikir demikian Jadi di kuatah terakhir tahun 2019 Di akhir 3 bulan terakhir ya Atau 6 bulan terakhir 2019 itu Gue udah suka sama Temen gue sendiri gitu Gue suka sama temen gue Dan ini sukanya beda Bukan suka karena Sebelum-sebelumnya Dari cerita-cerita gue sebelumnya itu Gue suka sama cewek Karena mukanya Udah gak bisa dipungkirin lah Dari si Sarah Sampai yang terakhir Itu semua karena suka Mukanya cantik menurut gue Tapi yang ini beda Yang ini gue temenan deket Itu bisa dibilang deket banget Dan akhirnya gue suka Cuman bukan suka karena muka Lebih banyak cewek tinter yang cantik Dibanding dia Tapi entah gimana Gue suka banget sama dia Karena ya Kalau biasanya itu Dari mata turun ke hati Karena suka Ngeliat suka dulu Baru turun ke hati Kalau ini tuh beda Ini tuh lebih dari Ngeliat orangnya dulu Baru suka ke mata gitu Jadi emang suka sama soulnya Bukan suka sama fisiknya So itu ngebuat akhirnya Meskipun Gue dinayal di awal Bahwa gue gak suka Hanya orang gak cantik-cantik amat Sebut aja namanya cinta lah gitu Yang sama samaran gitu Meskipun gue gak suka-suka banget sama Dia gak tipe gue lah intinya Tapi karena gue suka soulnya So Akhirnya gue gak peduli Sama apapun tipe Fisiknya gimana Oke gimana Yang gue suka emang soulnya Kita nyambung ngobrol Dan banyak hal-hal lain Emang kita nyambung banget Dan bahkan Gue kenal sama dia pun Itu menurut gue Bener-bener Aneh banget So Akhirnya ya Gak bisa dipungkirin ya Meskipun gue sudah imannya kuat Untuk tidak baper Tapi yang namanya iman Emang naik turun gitu Iman emang naik turun Dan Itulah kenapa lo harus Selalu merecharge iman lo Jadi iman itu Kadang-kadang turun Iman Ya iman Entah iman agama Entah juga ini bisa dibilang Iman kebaperan gitu kan Dan akhirnya turun juga Dan akhirnya Karena banyak cocok logi Yang menurut gue Bener-bener banyak Akhirnya gue jadi Kena STO lagi Meskipun udah lama Membenahi diri Tapi akhirnya ya Karena keperangkapnya sama lagi Sistuan sindrom lagi Dan ini emang case-nya agak beda Jadi ini emang susah Ini inevitable Ini susah untuk dihindarkan Karena ini ya Menurut gue Kejadian spesial Ini spesial case gitu Yang kejadiannya Sekali-sekali aja Gue udah gak baper Ketemu cuman sewek sekali Terus cewek cantik Gak akan ngaruh sama gue Tapi kalo misalnya Ini case-nya beda Karena ini dari hati Naik ke mata gitu kan Akhirnya ya Gue ngobrol sama dia Gue bilang Gue bilang gue suka Dan dia juga suka sebenernya Tapi masalahnya Entah gimana Pada akhirnya Kita udah sering jalan Cuman akhirnya Intinya gagal lah Intinya semua yang sudah Berjalan mulus Tiba-tiba Error lah Itu kalo ceritain panjang Tapi intinya gagal Dan akhirnya Itu membuat gue galau banget Itu galau total Dalam arti Di bulan Desember tuh Gue bener-bener galau banget Karena gue gak nyangka aja gitu Gue udah suka banget Semeni orang gitu kan Ini suka soul-nya Jadi kayak Gue udah mikir bahwa STO-nya ini udah STO keterlaluan gitu Udah mikir kejauhan Dan akhirnya gagal juga sebenernya Dan emang yang paling Yang paling susah adalah Gagal dimana gagalnya itu Hampir jadi itu Paling susah gitu STO kayak gitu Lebih gampang gagal yang Gagalnya tuh emang udah pasti gagal gitu Misalnya kayak deketin yang pertama Yang sesalah Yang emang gue gak pernah digubris Itu gampang gitu Untuk move on ya Kalo sekarang Gue juga gak bakal kena Kayak gitu-gitu kan STO Itu STO kelas rendahan lah Buat cowok-cowok loyo aja Tapi emang yang paling berat Adalah STO yang hampir jadian Itu sulit gitu Itu bener-bener Lo sudah mikir kejauhan gitu kan Dan akhirnya bener-bener Desember tuh Berat banget tuh Galau-nya tuh Bener-bener galau goblok Yang luar biasa Amat memalukan Karena akhirnya jadi Gak mood mau ngapa-ngapain So akhirnya disitu Desember gue jadi Kesel juga sama orangnya Gue jadi malas ngobrol juga Terus juga Ya intinya gue gak ngakuin Bahwa gue tuh kalah Dan itu salah Karena kalo lo gagal sama cewek Dan lo gak ngakuin Bahwa lo kalah Lo gak akan bisa move on gitu Lo kalo lo mau move on Lo harus ngakuin Bahwa lo kalah Di akhir bulan Desember Ya gue akhirnya Udah capek lah Ini udah akhir tahun Mau tahun berikut 20 Terus gue pikir Udah gak saatnya Gue kayak gini-gini Udah tua umur gue Dan akhirnya Ya gue berusaha Untuk ngakuin Bahwa yaudah Gue kalah gitu Dan kalah juga fine-fine aja Bukan berarti itu Hal yang memalukan kan Dan akhirnya Sudah Akhirnya dengan mengakuin Kekalahan Jauh lebih kembang move on Dan disana Merupakan turning point Dimana gue mau Bikin Youtube Untuk ngomongin Tentang high value mail ini Karena Dengan ngomongin Konten high value mail Di Youtube Kayak sekarang Dibuat dari Januari kemarin Itu ngebuat gue Selalu inget sama Purpose gue Karena tadi gue bilang kan Iman itu naik turun Kadang lo udah ngerasa Lo jago banget gitu Lo anti baper Segala macem But yang namanya naik turun Ya naik turun Ada saatnya lo juga Bakal jatuh juga Itulah pentingnya Lo untuk selalu Di remind terus Dan dengan bikin Konten high value mail Kayak gini Gue ngerasa Gue tuh selalu ada Remindernya gitu Untuk balik ke track terus Kalo gue Sekarang misalnya Gue mau baperan lagi Gue akan selalu inget Bahwa ada konten-konten Yang membuat gue inget Lo jangan baperan Jangan STO lagi Karena STO itu udah Udah gak jaman gitu kan Cowok-cowok yang udah High value mail tuh Udah gak boleh STO sebenernya Lo harusnya tuh udah Bener-bener Stay on the purpose Apapun alasannya Gak boleh loyok Gak boleh bodoh lagi gitu kan Karena capek Bodoh mulu Ngapain gitu Perjalanan gue udah panjang Dan capek bodoh mulu So itulah alasan gue pengen bikin Konten percintaan Buat reminder buat gue juga Dan gue juga seneng Untuk mengingatkan Cowok-cowok bodoh Seperti gue dulu Supaya gak bodoh lagi gitu Ya saling menyiapkan lah intinya Ya kalo sekarang sih 2020 Ya sejauh ini Buat yang nanya Gue jomblo apa enggak Ya gue jomblo gitu Kalo lo bilang Lo ngapain ngasih tips Dapetin cewek Padahal lo kan jomblo gitu Gue gak pernah Merasa ngasih tips Cara dapetin cewek sih Karena ya emang aneh Kalo lo nanya sama gue Cara dapetin cewek Gue sendiri pun jomblo gitu So bukan tempatnya sama gue Tapi disini gue lebih Ngejelasin konten tentang How to be a high value mail Karena disini gue punya Perjalanan panjang Bener-bener dari minus Bener-bener dari cowok Yang bener-bener luar biasa Kartro gitu kan Dari tahun 2009 Sampai tahun 2019 So 10 tahun perjalanan panjang gue itu Gue jelaskan Gue cuman mau sharing aja Gue gak berharap Dapetin cewek Setelah ini Gue gak peduli lo punya cewek apa enggak Yang gue sangat berharap adalah Setelah nonton konten ini Lo sadar bahwa Ya lo itu harus menjadi High value mail Lo itu harus Stay on the purpose Lo itu harus berdikari Lo itu gak berdekar Dan kalaupun lo udah High value mail sekarang Lo juga harus tetap sadar Bahwa lo tetap butuh Nge-recharge kekuatan lo Karena yang namanya Iman kebaparan itu naik turun Meskipun sekarang lo udah Ngerasa lo donjuan Lo akan turun juga So lo tetap harus Dapetin reminder-reminder Terus supaya lo tuh gak turun Jadi balik ke Black hole lagi Lo gak turun Ke luseran lo lagi gitu kan So itulah harapan gue Lo harus sadar Bahwa lo itu Bangga sama diri sendiri Itu konten ini Itu konten gamal Bukan belajar cara Membuat lagu Kayak Baby Romeo Kayak Amet Dhani Bukan Gue gak ngerti Gue juga jomblo So jangan sampe Salah paham tentang channel ini Gitu ya Dan yang gue omongin disini Gue berusaha ngomong Ya apa adanya gitu Kalau emang gue mau bilang Cowok bodoh ya Emang beneran bodoh So menurut gue Dengan ngomong jujur gitu Itu lebih bakal ngenak Ke kita semua Karena dengan kita Ngomong baik-baik Dan pura-pura Gak ada apa-apa Masalah apa-apa Ya lo gak akan berubah Tapi kalau gue lebih ngomong Apa adanya Ya gue harap Lo sadar bahwa Lo itu melakukan banyak kebodohan Yang emang Tidak bisa ditutup-tutupin Akuin aja Kalau emang bodoh Akuin Ya jadi dewasa aja Kalau emang bodoh Akuin Perbaikin Dan dari kegagalan Lo harus belajar banyak hal So saran gue Stay in the purpose Apapun ulasannya Dan mindset of abundance Juga lo harus berdikari Lo harus bangga sama diri sendiri Itu penting Perseran apa kata orang Yang penting Lo bangga sama diri sendiri Itu yang paling penting Dan gak usah mikirnya Cinta-cintaan doang Cinta penting Ya seadanya aja gitu Maksudnya gak usah jadi Tujuan hidup utama Tujuan hidup utama adalah Purpose lo Stay in the purpose Lo mau kerja Lo mau punya karir Lo mau dagar Lo mau apapun Ya itulah Purpose lo jadikan itu Masalah cewek ya santai aja Dan jadi joblo itu Bukan sebuah kehinaan Buat lo orang-orang bangsat Yang emang Kalo ngomong joblo itu Merupakan suatu Kesalahan Ya itu emang Lo yang sampah gitu Ini ya Gue joblo sama lo yang punya pacar Belum tentu lebih laku lo Belum tentu gitu Bisa aja gue yang joblo Gue jauh lebih laku Dibanding lo yang Cuman ketakutan joblo Ada banyak orang-orang Yang cuman takut joblo Jadi akhirnya pacaran Maksain diri Dan akhirnya ya Gak percuma Nyingsa diri sendiri Pacaran yang gak jelas Mendingan joblo aja Kalo emang lo Belum nemuin Nemuin yang pas Dan joblo itu Bukan berarti gak laku So ya itu aja sebenernya sih Buat lo yang masih bego Yang masih low value male Akuin aja Gak perlu malu-malu Emang lo masih low value Emang lo sampah Emang lo ini Sebuah masalah Ya perbaikin masalah lo Dan kita akan ngomongin Lebih banyak hal nih Kedepannya konten-konten ini Tentang ya How to be high value male Gue harap lo bisa komen di bawah Kira-kira pengalaman gue Yang mana gitu Yang mana Yang paling lo ambil pelajaran gitu Karena tiap case Beda-beda masalahnya kan Ada yang minder Ada yang segala macem Yang mana yang paling relate Ke kasus lo Di kehidupan lo nih Dan Akhirnya mau request video Apalagi kedepannya Soal tentang high value male ini So oke Jangan beri klik Comment, like, dan subscribe Dan I'll see you next videos Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!